Ganjar nih Bang Mel, ditegur secara ringan. Nah, kenapa ditegur secara ringan dulu nih Bang Mel nih? Padahal cuma bilang, iya siap nyapres gitu doang. Ya, ini, itu untuk menegaskan sikap Mas Ganjar. Tapi kan sebetulnya kan, sikap Mas Ganjar ini sebanding lurus dengan sikap partai. Nah, kenapa Mas Ganjar disangsi minimum, karena dia akan diberi sanksi yang maksimum. Akam ya? Iya, akan diberikan sanksi yang maksimum, yaitu apa? Dia akan diberi tiket untuk maju di 2024 nanti. Wah, sanksi atau reward itu Bang? Oh, sanksi. Namanya udah sanksi. Kenapa? Karena yang pertama ini kan tidak terbukti bahwa dia melanggar. Nah, untuk mendapatkan penghargaan yang lebih besar atau yang namanya sanksi lanjutan atau sanksi maksimumnya, dia harus diberi tanggung jawab besar untuk memimpin bangsa ini di 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!